ini yang kita perlukan yang pertama adalah 3 buah wadah air assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di channelnya hobibunga teman teman semuanya kita disini akan membahas tentang agonema ya selalu dan selalu tentang agonema nah di video kali ini atau di hari ini yang kita bahasin adalah tentang agonema yang busuk akar, gimana cara mengatasinya atau mengobati agonema yang busuk akar sebelumnya saya jelaskan sedikit ciri-ciri agonema yang kena busuk akar yang pertama adalah dari daunnya agonema yang busuk akar akan cenderung daunnya itu mengecil, semakin lama semakin kecil kayak gini, jadi keliatan jelas bahwa dia itu sakit kayak gitu ya, daunnya menjadi lebih kecil dan lebih kecil lagi kayak gitu kemudian warnanya pun gak cerah kusam gitu, setelahnya pertumbuhannya pun lambat, lalu secara mendadak daunnya akan banyak yang menguning, kayak gini kuning menguning, menguning, kayak gitu ya tuh, kayak gini kuning jadi itulah ciri-ciri dari agonema yang biasanya kena busuk akar nah busuk akar sendiri ini biasanya dikarenakan bakteri dan jamur karena itu bisa juga karena faktor lain tapi kebanyakan dia itu kalau gak kena bakteri ya kena jamur hanya dua itu aja ya, biasanya nah gimana cara mengatasinya jadi agonema yang busuk akar ini harus segera diatasi sebelum terlambat karena jika terlambat ini yang pertama bisa menyebabkan kekerdilan pada agonema dan yang kedua itu bisa menyebabkan agonema tersebut mati kayak gitu kan sayang kan apalagi kalau agonemanya impor wih sayang banget kan sampai mati udah besar tiba-tiba mati nah gimana caranya agar dia bisa sehat kembali terus busuk akarnya itu gak dateng lagi caranya oke pertama kita bongkar dulu ini yang agonema yang kita anggap busuk akar tadi abone selamat menikmati oke, sekarang kalau sudah dibongkar seperti ini, selanjutnya kita cuci bersih dulu ya oke, sudah kita bongkar dan kita bersihkan sekarang kita persiapkan alat dan bahan untuk menyembuhkan busuk akar jadi yang kita perlukan, yang pertama adalah 3 buah wadah air jadi bisa pakai apa saja ya yang penting dia ada 3 dan isinya itu air biasa, air bersih biasa ya kemudian pisau yang higienis gitu selanjutnya adalah ini dia, kelihatan gak? ini sabun cuci kirik ya, yang cair, hanya sedikit saja, satu tetes kita masukkan ke dalam wadah air pertama oke, jadi hanya satu tetes, untuk kurang lebih ini 2 liter lebih ya airnya kemudian vitamin B1, ini kita masukkan ke dalam wadah air yang ketiga atau terakhir cukup setengah tutup botol bagian dalam, kayak gini masukkan ke dalam wadah air yang ketiga nah sekarang adalah saatnya kita operasi pembedahan pada akar yang busuk ini ya, jadi kalau kita perhatikan disini, akar yang busuknya ini adalah bagian bawah sebenarnya baru kena satu, dua, dan tiga enggak ya, lebih ya empat ini ya kelihatan dari mana? kalau dipegang dia akan lembut, kayak gitu ya kalau busuk itu pasti lembut dia sama bonggol bawahnya juga kena jadi dia baru kena bagian bawah sukurnya dia belum menyebar ke atasnya, kayak gitu tapi masalahnya, daunnya ini udah parah jadi kita bersihkan dulu, mulai dari bawah kita potong, disini ya disini kita buang bagian yang busuknya kayak gini oke lihat, kita buang udah cari lagi, kalau masih ada, buang aja, enggak apa-apa ya oke, enggak ada lagi ya selanjutnya adalah daunnya daun yang udah kena tadi, kita buang juga oke, daun yang udah kena, udah menguning, kita buang kita buang juga bekas-bekas, apa namanya? bekas tangkai daunnya, yang udah tua kita buang, udah selanjutnya kita cuci bersih, menggunakan air yang pertama di wadah pertama, yang udah kita kasih apa namanya, sabun cuci piring tadi oke, kita cuci bersih kayak gini kita kocok-kocok kayak gini ini untuk membunuh bakterinya membunuh kuman-kumannya udah, oke udah bersih ya jangan direndam ya, cukup dicuci kayak gini aja kalau direndam, ini kosong dia udah, kalau udah cuci kayak gitu selanjutnya adalah tinggal kita cuci menggunakan wadah yang kedua yang air biasa tadi tanpa campuran apapun ya oke cuci bersih kayak gini ini gunanya untuk membilas dari air sabun tadi oke udah bersih teman-teman semua terakhir adalah tinggal kita taruh ke dalam wadah yang ketiga yang udah ditambahkan atau dicampur dengan vitamin B1 kalau yang ini agak lama kita tunggu sampai kira-kira minimal 15 menit lah ya ujian untuk apa? untuk mengembalikan apa namanya menyegarkannya kembali gitu oke kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit oke teman-teman udah ya kurang lebih 15 menit sekarang misalnya kita tanam kembali menggunakan media tanam baru jadi yang lama kita buang jangan dipakai karena itu udah tercimar oleh bakteri dan jamur ya jadi kita buang aja kita pakai yang baru oke sekarang kita tanam penuhi media tanamnya ya sampai memenuhi pot bagian atas gitu dan goyang-goyangan seperti ini agar dia sedikit memadat ke bawah tapi jangan ditekan ya nanti akarnya patah jadi cukup digoyang-goyangan kayak gini aja karena kita menggunakan sekam jadi jangan takut dia padat ya karena sepadat-padatnya dia kalau pakai sekam itu gak akan terlalu padat oke udah udah penuh udah kemudian air yang tadi tempat kita merendam yang terakhir yang udah dicampur pelamin di satu itu kita gunakan kembali untuk menyiram agonema ini yang baru ditanam ini kayak gini ya siram semua media tanamnya sampai benar-benar basah ya selanjutnya tinggal kita taruh di tempat yang teduh dan jangan sampai kena matahari dulu ya kurang lebih dua hari ini sampai dia udah seger udah siap baru kita keluarkan kayak gitu oke teman-teman semua jadi itulah cara mengatasi agonema busuk daun atau mengobati busuk eh bukan busuk daun ya busuk akar gitu diulangi lagi jadi ini adalah cara mengatasi agonema busuk akar silahkan dicoba semoga bermanfaat jangan lupa komentar di bawah dan ketemu lagi kita di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati